Anda mungkin sering mendengar seperti hal yang saya banyak dengar ya Atau bisa dikatakan malah Keluhan Dari teman-teman gitu Yang mengutarakan bahwa Gadgetnya itu jadi lemot Jadi lambat Itu karena dia ikutan terlalu banyak grup Dia bilang gitu loh Jadi So what they did is They always remove all the chats Gitu loh Ya setiap malam misalnya dia buang chatnya itu Kemudian Ada pun kadang-kadang beberapa yang malah Mengurangi kesertaannya dia pada beberapa grup Dia bilang ingin dibatasi gitu loh Ya Nah Pada dasarnya memang kalau dia menggunakan gadgetnya yang performance-nya lambat Ataupun kapasitasnya sedikit Sementara kapasitas itu dipakai untuk yang saya utarakan tadi Ada video, foto, apa segala ya Multimedia data yang berseluaran keluar masuk Banyak memenuhi tempatnya Sebentar aja juga bisa penuh Ataupun kemudian trafficnya itu Dia merasa jadi lebih lah Apa Performance kurang baik ya Karena performance gadgetnya juga lah lambat Itu memang iya Gitu loh Tetapi bukan berarti bahwa Dengan mengikuti banyak grup kemudian jadi lambat Misalnya kayak gadget yang saya gunakan Saya gak bisa nyebut mereknya nanti kayak jualan gitu kan Performance-nya ini ya lumayan lah Gitu ya Masa iya saya menggunakan gadget yang low kan Gak mungkin juga karena kerjanya banyak sekali Nah kemudian Grup yang saya ikuti itu ada sekitar 25-an sampai 30-an grup Oke Dan Some of those are very heavy Busy traffic Ya Dari mereka Kemudian apakah itu lancar Ya kadang lancar-lancar aja Tetapi kadang memang menjadilah lambat Gitu loh Nah Kalau saya bilang itu lancar-lancarnya Berarti On certain period Gitu loh Sekalipun kita punya ikutan 30-an grup Itu bukan kemudian akan efektif Menjadikan kita jadi lambat Gak begitu Gitu loh Nah Apa yang membuat kita lambat Adalah Pertama Perilaku kita Dan kemudian perilaku para anggota grup Oke Ya Simpelnya saya kutarakan bahwa begini Bayangkan sekarang Anda mengikuti 10 grup saja Oke Dan kemudian Ada terjadi banjir Ya Nah Teman-teman dari 10 grup itu Dia mendapatkan konten banjir Dia berikan kepada Anda Oke Sebuah video Ya dengan durasi mungkin 3 menit Misalnya tentang banjir Nah Kemudian konten yang sama Karena viral Dia juga Disebarkan oleh teman Anda Yang lain lagi Masuk pula ke gadget Anda Dari grup yang lainnya Oke Nah Bayangkan Video berdurasi 3 menit Dengan puluhan Megabyte Misalnya Menyerang gadget Anda Menyerang gadget Anda Secara bersamaan Dari 10 grup yang berbeda Ya Tentu ini akan membuat gadget Anda Jadi lambat Karena trafficnya itu tinggi Ya Nah itu bukan hanya lambat saja Tetapi juga banyak Mengkonsumsi sumber daya Anda Jadi baterainya Akhirnya merasa cepat habis Kalau Anda pegang Kadang Anda merasa Oh gadget saya Panas gitu ya Sedang lah Gak terlalu panas banget Nah Itu karena dia Habis sibuk sekali Mendownload konten-konten Video Nah Kemudian Ternyata gak cuma situ Satu orang konten Banyak-banyak Kemudian teman Anda Masih satu grup yang sama Ya Dia mengirim konten yang sama lagi Tetapi Dia berwaktunya berbeda Gitu Nah disitu Jadi kalau Tadi grup 10 grup aja Masih-masih mengirim konten yang sama Sudah bikin lambat Kemudian Ada beberapa orang Di dalam satu grup Mengirim lagi File-file yang sama Gitu juga masuk Kadang jadi ada Semacam double posting Nah hal-hal yang kayak gitu Ya jelas Membuat gadget Anda Jadi Berat Ya Lalu apa yang harus Anda lakukan Apakah Anda harus Menyuruh orang Untuk jangan lakukan Jagoan Jangan lakukan begitu No Di sosial media Kerjaan kita Bukan mengatur orang lain Berperilaku terhadap kita Di sosial media Adalah Lebih terhadap Diri kita Berperilaku terhadap orang Bukan menyuruh orang Untuk melakukan hal Apa yang kita inginkan Tidak begitu Ya So apa yang harus kita lakukan Kalau kita memang Tidak bisa Mengatur orang Untuk siapa yang Boleh masukin Kan tidak mungkin ya Kita mengatur orang Nah yang paling mungkin Kita lakukan Kita batasi Gadget kita Agar tidak selalu Mendownload semua konten Setiap saat Bagaimana caranya Ini kelompoknya Dari WhatsApp Di sini Ya Anda klik menu kanan Kemudian Anda Masuk pada setting Ya Di sini Di data storage Anda kelihat Itu Anda lihat Ada When using mobile data Dan when connected To wifi Ya Yang saya setting Adalah When using mobile data Saya hanya mendownload Audio dan foto Saja Tetapi When connected To wifi Saya all media Oke Itu berarti Pada saat saya lagi di luaran Lagi jalan Apa segala Video-video Tidak langsung masuk Ke gadget saya Ya Jadi hanya ada gambarnya Masuk videonya Anda masih-masih Belur lah Kita tahu Ada seseorang Mau mengirim video Tetapi Belum langsung masuk Oke Nanti pada saat Kita terkoneksi Dengan wifi Baru Semua konten tersebut Terus kita klik lagi Semua in a row Kalau umpamanya Orang tersebut Mengirim 5 file Itu semuanya Otomatis masuk Oke Ya Dengan demikian Cara ini Membuat kita Akan lebih mudah Ya Dalam melakukan Pengelolaan Ya Storage Dan traffic kita Ya Begitu pula Karena kita batasi Tidak selalu menerima Video saat lagi On a cellular Berarti Kuota Anda Tidak banyak tersedot Gitu Hanya terpakai Pada saat wifi Sekedar informasi Bahwa Wifi Itu adalah Kalau koneksinya ada wifi Dan celular Ya Gadget akan Mengutamakan Mengambil wifi Dulu Eh Melakukan koneksi Via wifi Dulu Kalau wifi Nya lagi Tidak available Baru dia mati Baru kemudian Dia Apa Dia tidak ambil Jalur wifi Dan dia mengambil Jadi jalur celular Oke Ya Nah Jadi kita setting itu Disini Anda setting saja Ya Mana yang ingin Anda ambil Kalau lagi Lewat mobile data Klik disini Dan kemudian Masuk ke wifi Ini mana yang akan Anda ambil Gitu loh Ya Kalau saya ada wifi Kalau kayak saya Disini semua penuh Ya Nah Kemudian begitu pula Kalau on roaming Anda juga bisa lakukan Ya Kalau disesai Enggak Lebih baik kalau roaming Saya lebih baik Karena kerjaannya Misalnya kita Roaming itu untuk bekerja Untuk bukan sesuatu yang penting Ya Tidak usah dihidupkan Nanti pada saat kita ingin aja Kita bisa on kan Ya tetapi by default Kita gak Hidupkan itu Begitu loh Ya Nah dengan melakukan itu Otomatis Anda Akan terpilih hara Filenya Ya Gak terlalu banyak File yang masuk Tetapi kembali saya bilang Logikanya Sebukian banyak file masuk Kemudian rame Otomatis akan membuat Sampai Anda jadi Jadi lambat Karena perilaku user-usernya File kita akan nonton video Kan dari filenya Ya Yang tadi kita atas disitu Ada yang tanda Segitiga-segitiga Itu kan itu videonya semua Gitu loh Nah Video tersebut Kalau kita tonton Yaudah Namanya suatu Tayangan video Durasinya berapa Gitu Disini ada video Tayangan 4 menit Ya 4 menit Size-nya 22 MB Oke Nah Tayangan disini tentu Akan menghabiskan Banyak traffic Anda Dan storage juga ya Kepakai kan kuota juga Gitu loh Nah Kalau Anda juga Mengirim file yang kayak gini Keluar itu juga Jadinya kan besar Ya Nah Yang saya rekomendasi adalah Anda cari file Saya gak nyebut Mereknya Modanya banyak di Android Ya Yang pekerjaannya adalah Melakukan kompresi terhadap video Dengan demikian Tadi file yang sebesar 20 MB Itu kalau dikompresikan Dia akan mengurangi Apa namanya Frame per second ya Dikurangi Tetapi tayangannya Masih tetap enak Dilihat Dan akhirnya Anda Bisa mendapatkan Sekitar Penghematan Sebesar 75% Ya Jadi sangat besar Gitu loh Ya relatif lah Ukuran dari ukuran File-nya Ya tetapi Paling tidak Frame yang dikurangi Sangat besar Sangat banyak Sehingga Videonya Tayangannya tetap sama 4 menit Tetapi Videonya menjadi File-nya kecil Ya Dengan demikian Sarat Anda edarkan Ya file Anda juga Gak terlalu menghabiskan Banyak Tempat Dan kemudian Tidak menghabiskan Banyak Kuota Ya Itu yang harus Anda fikirkan Gitu loh Di dalam Mengelolanya Ini Ya Nah Ini yang saya bilang Kebiasaan Yang harusnya Anda sering Lakukan Ya Kebiasaan Yang Anda Harusnya bisa Fikirkan Gak langsung Luluh Menganggap Oh semuanya Ini lambat Karena Apa Suatu hal Yang berdasarkan Persepsi pribadi Nah dengan saya jelaskan Ujung ke ujung Kayak gini Lengkap Maka Anda Semakin clear Semakin jelas Ya jadi Tidak lagi Apa Menggunakan Asumsi Semoga membuat Anda Bergajar jauh Lebih tenang Lebih asik Lebih enteng Ingat Setiap Ada sharing Yang kayak gini Anda bisa Pelajari Kemudian Anda Juga bisa bagi Sama yang lain Agar ada yang lain Jadi lebih mengetahui Juga Ilmu jangan disimpan Kalau yang lebih Mengerti dari saya Silahkan kasih feedback Sama saya Kasih masukan Atau mungkin Saya ngomongnya Kecepatan Atau dianggapnya Mungkin ada yang Kelupaan Saya sampaikan Ya kasih feedback Sehingga semuanya Ilmu ini kita berbagi Dan sama-sama Semakin pintar Ya Semoga bermanfaat Semoga selalu amanah Salam hangat Jabat erat Apuah Mohon pamit Wabilai tofi waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh